PELATIH TIM U-17 INDONESIA Pelatih tim U-17 Indonesia, Dima Sakti ingin pemainnya bermain lepas dan tidak ingin membebani timnya dengan target tinggi di Piala Dunia U-17 2023. Indonesia masuk grup A Piala Dunia U-17 2023. Garuda Muda akan melawan Ecuador, Panama, dan Maroko. Pada laga pertama grup A Piala Dunia U-17 2023, Indonesia bakal menghadapi Ecuador. Duel tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya pada Jumat 10 November. Jika ingin lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023, Indonesia harus menjadi juara grup, runner-up, dan jalur tim peringkat ketiga terbaik yang hanya ada 4 kuota. Sementara itu, gelandang Nabil Ashura mengatakan bahwa dirinya dan tim sudah siap mengikuti ajang bergensi ini. Apalagi persiapan sudah dilakukan dengan matang. Pemain asal Persija Jakarta tersebut menjelaskan bahwa Ecuador adalah tim yang bagus. Untuk itu dia bersama seluruh pemain akan berjuang keras demi raihan kemenangan di laga tersebut. Setelah melawan Ecuador, Indonesia akan bertemu Panama pada 13 November 2023 dan Maroko tiga hari berselang. Dua laga ini juga bakal dihelat di Stadion GBT. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!